Saya sedang berada di lahan Sri Kandi Super, kebelah kanan saya Sri Kandi Super, sebelah kiri saya Inpari 32. Bisa dibandingkan perbedaannya. Jumlah padi yang terlihat dari atas lebih banyak Sri Kandi Super, Sri Kandi Super Inpari 32. Insya Allah hasilnya di atas Inpari 32. Karakternya sama tegak, batangnya, jumlah anakan sama, hanya jumlah bulir dalam satu malai, lebih banyak Sri Kandi Super, sehingga Insya Allah lebih unggul. Inpari 32, Sri Kandi Super. Sri Kandi Super, padi Sri Kandi Super, uji multilokasi alhamdulillah bagus, dan menonjol dari padi sekitar. Padi genja dengan gabah premium, serta rendemen tinggi dan tonase yang unggul, siap membantu peningkatan hasil panen petani. Padi Sri Kandi Super, menjadi pesaing Inpari 32, malai padi lebih panjang dan lebih rapat, lebih serempak dan diharapkan menghasilkan produksi di atas Inpari 32. Deskripsi padi Sri Kandi Super, usia panen 85-90 hari setelah tanam. Tinggi batang 80-100 cm kokoh tahan rebah, cukup tahan wareng dan tahan belas dan cekik leher. Pengisian bulir mudah, dengan isi bulir di malai yang panjang 300 lebih. Anakan produktif 20-40 batang. Beras bening tanpa noktah, dengan rasa yang pulen. Potensi hasil tinggi hingga 12 ton, gabah kering panen per hektare. Untuk sahabat tani, dimanapun Anda berada, yang ingin mencoba menanam padi Sri Kandi Super, silahkan hubungi nomor WA, yang ada di deskripsi video. Tapi jangan lupa, sebelum memesan, Anda harus subscribe channel ini. Kami hanya menjadi penyambung, antara petani dengan sang pemuliha, di Majalengka, yaitu Bapak Roni. Pemesanan melalui kita, akan dikirim langsung, dari Majalengka. Terima kasih, jika ini bermanfaat ucapkan Alhamdulillah. Saatnya petani bersatu, saatnya, petani naik kelas. Terima kasih.